Langsung saja kita panggungkan peserta pertama kita yang satu ini Penyanyi berikut ini merupakan best-selling Asian artist di luar Asia Wow, kau pasti Penjual albumnya sendiri mencapai lebih dari 2 juta kopi di Eropa Dan Duta Perserikiran Bangsa-bangsa ini juga tercatat Sebagai satu-satunya artis Indonesia yang mendapatkan penghargaan internasional dari World Music Award Wow Langsung saja kita berikan sebutan yang meriah untuk Icon Indonesia Yang baru saja menjadi juri kontes kecantikan internasional Miss France Dan juga berdampingan dengan salah seorang desainer bernama tersohor dan legendaris sekali yaitu John Paul Gucci Langsung saja kita panggungkan ini dia Anggut Aduh Panggilnya Pinter ya Panggilnya Pinter ya Anggut Oke, penantang kedua kita siapa? Siapa? Cantik juga ya Sebelum aku pengen nanya nih Banggun ini sosoknya kelihatan banget seperti prinses siapa? Pocahontas ya Nyanyinya sih ya Jangan gitu dong, bilangnya Pocahontas yang mirip aku Oh gitu ya, kebalik ya Pocahontas Soalnya Banggun lahir duluan daripada Pocahontas Oh gitu Bener Bener Dan pantas juga nyanyiin lagu warna angin Tapi menurut Banggun sendiri, sama gak sih karakternya kuat, independen, cinta tanah air walaupun sudah mendunia, ya kan? Mirip? Dan, dan Pocahontas itu feminis Iya Dan ini salah satu karakter yang penting untuk perempuan Oke Mirip gak, mirip gak? Iya dong Mirip ya Kalau ini kalau ngomong soal Disney dan juga Anggun serta Kirana gitu kan ya Pastinya Disney melekat dengan Anggun serta Kirana Kalau Anggun sendiri sering bacain cerita Disney atau mungkin nonton bersama dengan Kirana gak sih kalau di rumah? Iya suka sih, suka Cuma, nah aku lebih suka ngasih unjuk ke dianya untuk film-filmnya Dan dia tuh suka sekali Pocahontas, dia suka Frozen Aduh, itu kayaknya dia nonton Frozen udah 74 kalri Wow Wow Itu artinya Banggun gak siap dong untuk ngikutin kuih seberapa di sini namamu? Ya, ya, ya Bukan siap lagi ya? Harusnya siap Oke Sandra, penantang dari seorang Anggun, siapakah dia nih kira-kira? Sandra tau gak ini siapa? Tau, cantik banget juga ya Suaranya dong, suaranya bagus sekali Yes, pertama kali ia nyanyikan di usia 3 tahun adalah sebuah nomor klasik dari Disney dengan judul A Whole New World Wow, umur 3 tahun Umur 3 tahun udah bisa nyanyi Kita sambut Raisa Wah, tinju nih Penantang Penantang Sang penantang Oke Raisa, katanya dari kecil banget nih, umur 3 tahun kamu udah nyanyiin lagu A Whole New World Iya bener Ah, itu lagu ketukaan aku, Robby Gitu Raisa kasih sedikit dong lagu gitu, satu baik lagu A Whole New World Tapi soal anak 3 tahun ya Jadi harus kecil gitu Coba sedikit boleh Wow, yaudah Raisa jadi adik aku aja ya Iya, itu dia, oke Sainra, mereka udah Disney banget nih ya Tapi dengan pertanyaan serta clue-clue atau hint yang akan kita berikan ke mereka, mereka kira-kira bisa menjawabnya gak ya? Nah Jadi kita akan berikan cuplikan film Yes Dan juga ada dialog ya Wow Dan siapa yang paling banyak bisa menjawab pertanyaan, dialah pemenangnya Yes Oke Coba ini mana, tim Anggun di mana suaranya Boleh diuji Tim Raisa Gue teriak dua-duanya loh Teriak dua-duanya Tapi maaf nih, Mbak Anggun sama Raisa gak boleh melihat ke belakang Karena kalau misalkan melihat di belakang, sudah ketawa nanti langsung jawabannya Oke Siap ya Mau pemanasan dulu boleh? Boleh Kibas-kibas rambut sedikit boleh? Kibas Pertanyaan pertama Ya Ini untuk Mbak Anggun ya? Untuk Mbak Anggun, oh iya, Mbak Anggun dulu Apa judul film yang terkenal dengan dialog berikut ini? Apakah A. Snow White and the Seven Dwarfs Atau B. Sleeping Beauty Atau C. Frozen Silahkan dimainkan cuplikannya Apa yang ingin kau ketahui, Ratuku? Jermin ajaib di dinding Siapa yang paling cantikmu? Apa jawabannya? Snow White Betul gak Snow White and the Seven Dwarfs? Betul gak Oke, tepuk tangan buat Anggun Yeay, satu poin buat Mbak Anggun Satu kosong Nah sekarang buat Raisa Apakah judul film berikut? A. Tarsan B. The Jungle Book C. The Lion King Silahkan dimainkan cuplikannya Mana? Ulangi perkataanku Hakuna Matata Oh, satu Apa? Lion King Hakuna Matata Betul sih Lion King Gini, cuplikannya belum selesai Raisa udah tau jawabannya Oh udah ada hakuna Matata Udah pasti Betul Lion King Betul Oke, berarti satu sama Yeay Dan sekarang babak rebutan ya Babak rebutan ya Langsung Babak rebutan Gak ada buzzer ya Gak ada buzzer ya Jadi boleh Kalau Anggun Panggil nama Anggun Sebutkan namanya saja langsung Walt Disney Terkenal dengan Kata-kata berikut Jika you can sue Mat You can Adik-adik 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 Siapa duluan Barang-barang Aduh Barang-barang Barang-barang Saya juga bingung dua dengannya udah bisa jawab sebelum ada pilihan Ini sebenarnya ada hadiahnya gak? Ada dong Biar adil, Pak Robi tanya sama adik yang satu ini ya Tadi kira-kira yang duluan Tante Anggun atau Mbak Raisa? Mbak Raisa Ya iya Coba kamu tanyanya sebelah sini Sebelah sini, sebelah sini, Bi Karena dia masih kecil yang jujur yang paling bisa melihat tadi Mbak Raisa ya Tuh badannya kecil juga, tuh timnya anggul Pasti digendong ya So Raisa, if you can join it, you can? Do it You can join it, you can do it Betul gak? Betul Alright, dua, satu Waduh, ini dendam kesumat nih kayaknya ini Tapi tenang aja, yang menem dan yang kalah sama-sama akan dapet hadiah dong rumah Itu punya banyak hadiah Dan hadiahnya langsung dibawakan dari Disneyland Yeay, silahkan Host juga gak dapet hadiah nih Ini dia, dia Wah, tepuk tangan lagi boleh dong Boleh di bawah pulang Boleh 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 Oke, satu buat Raisa Raisa, oke Mbak Agun Oke, lucu ya Ini kayaknya bukan buat Kirana, tapi buat aku Buat aku pun Kirana ini bukan buat kamu ya Oke, Sandra Ini membuktikan bagaimana kalau mereka udah Disney banget belum Iya, tapi aku sedih kenapa aku gak dapet Kan kamu udah jadi brand ambasadornya Oh gitu ya Jadi memang udah banyak ya Ini benar-benar Disney banget Disney super fans Wow Sekali lagi tempat tangan untuk Anggun dan juga Raisa Terima kasih Terima kasih banyak Anggun dan juga Raisa Dan Sandra, berikutnya kita